Pemirsa pihak termohon pra-peradilan, Habib Rizik yakni penyidik di Treskrimumpol, Dametro Jaya, membacakan jawaban atas permohonan pra-peradilan. Dalam jawaban tersebut, pihak kepolisian meminta majelis hakim menolak seluruh permohonan Rizik Zihab karena tidak berdasar pada bukti yang ada. Sidang lanjutan pra-peradilan Habib Rizik digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa siang. Sidang mengagendakan pembacaan jawaban termohon yakni dari penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimumpol, Dametro Jaya. Termohon meminta majelis hakim menolak seluruh permohonan terdakwa. Dalam pra-peradilan, pihak Rizik menyebut penetapan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan hingga penahanan tidak sah. Pihak kepolisian beralasan bahwa dalam proses penyelidikan, Rizik Zihab telah dipanggil secara patut sebagai saksi sebanyak dua kali namun tak memenuhi panggilan. Penetapan tersangka juga tanpa diawali dengan pemeriksaan saksi dikarenakan penyidik telah memiliki dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut diantaranya pemeriksaan ahli epidemiologi, ahli pidana, ahli bahasa, hingga bukti video dan surat. Menyampaikan tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Ini yang kita akan bahas menyangkut masalah belik formilnya atau menyangkut administrasi penyidikan. Nanti akan ada saksi nggak sih Pak? Nanti akan dilaksanakan masing-masing sesuai dengan jadwal yang ada. Tidak Pak, tadi kan disampaikan juga oleh termohon terkait video Youtube pengajian di Majid Tebet, itu dikejadikan dasar hukum kaitan masalah penghasutan. Saya sampaikan itu masalah materilnya ya, masalah materilnya ya. Itu dari pihak mereka menyatakan keberatan tidak ada itu, ya kami juga punya bukti-bukti yang ada ya. Kita buka ini objek sengketanya adalah penetapan Habib Rizik selaku tersangka. Tersangka pasal 160 yang menghasut orang untuk berbuat pidana. Ternyata diakui oleh termohon tadi bahwa bukti menghasut itu adalah karena mengundang untuk perkahwinan, undang untuk maulid Nabi. Itu di pasal 160 itu diharamkan itu. Kalau maulid Nabi berbuatan pidana, tidak ada. Terima kasih telah menonton!